Dalam kunjungannya yang didampingi Menteri Kesehatan dan Menteri PUPR, Presiden Jokowi mengatakan Asrama Haji mampu menambah ketersediaan tempat tidur untuk perawatan COVID-19 banyak 990 orang. Selain itu, ada pula 50 kamar ICU dan 40 kamar HCU. Jokowi juga memerintahkan Kementerian PU menyiapkan tempat tersebut dalam dua hari ke depan sehingga dapat digunakan pada Kamis mendatang. Ini kita siapkan untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19 yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi ya, Wisma Haji ini bisa menampung nantinya, ini sudah kita siapkan untuk 900 tempat tidur plus 50 ICU dan 40 HCU. Sehingga yang sakit terkena COVID-19 nanti bisa dibawa, dirawat di Wisma Haji ini. Ini telah dikerjakan oleh Kementerian PU kemarin dan saya tadi sudah perintahkan agar dalam dua hari ini bisa diselesaikan sehingga nantinya hari Kamis kita harapkan sudah bisa dipakai dan dioperasikan. Koordinator PPKM Darurat Luhut Bin Sar Panjaitan menjelaskan soal masuknya warga negara asing di tengah lonjakan kasus COVID-19 dan penerapan PPKM Darurat. Luhut memastikan WNA yang boleh masuk sudah memenuhi kriteria yang ketat. Selain sudah divaksin, WNA dipastikan negatif COVID dan harus menjalani karantina delapan hari. Setelah itu harus menjalani tes usap corona lagi. Nah kita juga semua orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya apa namanya vaksin card. Jadi orang yang sudah divaksin paling tidak satu kali, dua kali malah kita bilang, maaf, dua kali. Jadi tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat kartu vaksin dua kali. Itu satu. Nah setelah dia datang kemari, sebelum dia datang dia harus swap dulu, PCR maksudnya. Kalau dia sudah dapat PCR negatif, dia datang ke Indonesia, dia nanti di PCR lagi dan dia tinggal selama lapan hari di karantina. Setelah itu dia di PCR lagi, kalau dia negatif baru bisa keluar. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya yang tidak mengerti masalah, jangan tercepat ngomong. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan apa yang prisi prokal. Dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Tidak bisa dong bernegara itu, lu mau, gua tidak mau, tidak bisa begitu.